Halo semuanya, kembali lagi sama gue CKR Oke kita tanpa suara lagi Ya, hari ini hari terakhir banner milim ya Disini bisa kalian lihat 7 jam lagi banner yang akan ganti dengan banner Shizu Untuk kalian yang gak dapet milim di banner ini Karena kontraknya kurang, jangan sedih Karena next banner ini Shizu juga hero rekomendasi ya Hero menurut gue emang hero OP juga Bisa jadiin tank, bisa jadiin DPS kita Karena disini dia lifestealnya tebal Kalau darah deskarat, dia nyerang Pasti penuh lagi darahnya Garang emang lifestealnya deres banget Dan juga attacknya sakit banget ya Dan Shizu juga ini bisa dikombinasi dengan tim sinergi ya Detail kejelasannya waktu banner udah muncul aja ya Ya disini gue bakal mau farming juga buat persiapan gue Ngumpulin bahan-bahan buat si Shizu ya Kalau seandainya kontrak gue terkumpul sampai 70 Disini kontrak gue masih 38 Jadi ya gue masih ragu banget Aduh pusing gue Free flyer kayak gini emang Nasibnya kayak gini ya Jadi ya emang harus bersabar aja Kalau gak dapet Ya disini gue bakal daily dengan Hero-hero ini ya Lihat Sion SP gue Kemana itu tolong Lihat Sion SP gue muncul ke atas ya malah Oke sebelum kita masuk ke videonya Jangan lupa pencet like, subscribe, dan loncengnya ya Enjoy nonton, thank you Dan disini gue bakal tunjukin gear yang gue gunain ya Disini gue makain gear ninja ya Dan dua grid Kenapa gue makain ninja? Ya karena gue emang patentin dia ini Kayak fokusin dia ini ke auto attacknya aja ya Gak ke lainnya, gak ke ultinya Disini auto attacknya aja Dan disini gue full dengan attack bonus Ini build udah fix ya Gue gunain buat dia Gak bakal gue ganti-ganti lagi Dan disini gue pake si Soekijin juga ya Si Soekijin gue Gue gunain Strom Dan juga Apa ini? Ninja ya Ninja 2 ya Duanya ninja Ya sama aja Tapi disini belum gue fixin buildnya Gara-gara Susah dapetin attack bonus yang fix banget Seperti ini Liat Gagal ya Malah ke attack sama critical ya Termasuk gagal Ini juga gagal Ya mungkin belum fix ya Kalau masalah build saya Kijin Masih susah Gue nyari equipment-equipend yang cocok untuk dia Dan yang kedua ya Gue pake Soka Soka disini Cocoknya sinergi Untuk kalian yang pengen pake Soka Karena Kita ngandelin attacknya dari sinerginya aja Dan dia ini full death ya Bisa kalian liat Death, 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 death HP bonus, death, death, bonus ya Bisa kalian liat juga HP bonus, death, bonus, fairy ya Emang full death bener dia ini sama gue Jadi untuk kalian emang dia ini full death aja Attacknya ngandelin dari sinerginya ya Dan satu lagi hero yang gue pake ini Tank gue disini ya Tank gue ini gue pake Elven dan juga 2 strong Sion Ogren Tapi buildnya ini masih acak-acakan juga ya Belum fix Jadi bisa kalian liat sini Liat HP bonus, death, bonus Dan ini attack bonus ya Jadi masih Acak-acakan juga ya Ya jadi seperti ini Build gue ya Tapi gue fixin kayak gini 4 Elven dan 2 strong Ya langsung aja gue ke pertarungan ya Gue pengen nyoba di elite Untuk kalian yang sudah ngeliat video gue sebelum-sebelumnya Pasti emang enak banget ya Pake tim kayak Kayak gue ini gitu loh Anti round kedua Round kedua itu positif Positif udah rata di round pertama Maksud gue Positif udah rata di round pertama Disini gue bakal nyerang langsung Benny Yikijin Ya Berapakah ini Gopta Uh 30k ya Tapi disini dia attack Terus ada shield ya Jadi shield ini berapakah Kita liat Oh gak ditunjukin berapakanya ya Tuh 48k ya shieldnya ya Bisa kalian liat Jadi emang ya Tebel banget ini darahnya Jadi berlipat-lipat Langsung aja ke auto Disini aturan yang attacknya si Sekijin ya Bukan Rimuru tapi ada pelanjur Aktif lagi Ya Dan Candy nya aktif Ini yang gue suka dari Xion SP ya Dia walaupun dengan peluang 70% Tapi kok 70% itu kayak 90% lah Empat nyerang itu 3 pasti Berhasil gitu attacknya Masuk Makanya gue suka banget sama Xion SP ya Dan kosa andanya gue nanti dapet Shizu Gue juga bingung siapa yang mau gue ganti di tim sinergi gue ini Antara Soekijin apa gak Xion SP yang bakal gue ganti Xion Ogren ini gak bakal gue ganti Gue pertahanin terus ya Soalnya dia emang tank bagus menurut gue Aktif lagi Ya Ya untuk kalian emang kayak gini-gini aja udah enak ya Bakal aman Dan juga bakal cepet gitu Disini gue bakal coba yang disini nih Yang di XP Ya XP kita coba juga Kalau di XP ini lebih mudah lagi malah Ya malah Rimuru yang attack ya Aturan yang attacknya Ini Nah Kayak gini aturannya Tapi gak apa-apa 36 karimuru gue Dari level 100 ya Dan juga tambah disini ada attack bonus 20% ya Dari mapnya ini Ini dia yang bikin gue kesel Kalau lawan Rangka Auto attacknya jadi gagal semua 39k ya Dengan build yang belum jadi Ayo ratakan Kok xion ogri gue malah nge-attack juga Kok plak ya Langsung rata Bisa kalian lihat ya Easy parah Ayo Rimuru Dan juga xion SP Habiskan musuh-musuhnya Disini bakal kalian lihat ya Berapa ultimate xion SP gue Kita bakal lihat Berapa Trot 50k No critical ya Emang sakit banget xion SPnya Ya Mungkin cukup ya Cuma itu aja Misalnya gue jelasin Dan semoga bermanfaat ya Dan yang nanya kemarin itu Masalah buildnya Gue tunjukin juga Ya semangat nge-farming Semangat nge-build Untuk kalian Dan kalau seandainya Ada kritik dan saran buat gue Langsung aja komen di kolom komentar Tapi jangan komen dengan kata-kata Kata kasar Kalau ada yang komen dengan kata-kata kasar Terpaksa gue hapus ya Thank you See you